yang pastinya harus memperhatikan segala faktor sebelum dia perform atau tampil ya. Betul banget, nah persiapan apa saja kah yang dilakukan Rosa sebelum naik ke atas panggung? Ini dia. Sebagai seorang diva Indonesia, Rosa sering bernyanyi dalam berbagai kesempatan. Seperti beberapa waktu lalu, mantan istri Yoyo Padi ini diundang untuk mengisi sebuah acara di Kalimantan Timur yang dihadiri oleh para pejabat di kota tersebut. Well, apa saja persiapan perempuan 35 tahun ini untuk melantunkan suara emasnya tersebut di acara resmi semacam ini? Saya pasti lihat ininya ya audiens, pastinya kalau penyanyi itu pasti lihat audiens. Terus apa namanya, saya lihat tema acaranya juga, jadi ya tidak salah kostum ataupun tidak salah membawakan ucapan yang paling penting. Kalau kesalahan, manusiawi saya rasa paham juga. Lebih apa namanya, kalau nyanyi kalau salah-salah sedikit, tidak apa-apa ya Pak? Jadi saya menganggap apa ya namanya, jadi jangan terlalu tense ya, jangan terlalu apa namanya, takutnya nanti grogi gitu. Jadi santai aja gitu. Ya kalau Rosa ini kan penyanyi wanita, jadi pasti persiapannya lebih banyak. Entah itu kostumnya, makeupnya, rambutnya, dan suaranya tentunya pastinya. Apalagi dia kan, memang kita udah tahu dia di diva gitu kan. Jadi penampilannya memang juga harus stunning. Penampilannya sekarang memang sudah berada di level tertentu, bisa dikatakan sebagai diva Indonesia juga ketika mau perform, tidak menganggap remeh, malah selalu ada persiapan khusus gitu ya. Itu dia, karena ini juga untuk totalitas buat penggemarnya ya kan. Dan selanjutnya gue berhubungan.